Oke teman-teman sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya makasih selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya biar channel selamat pagi ya buat semuanya ini saya lagi ngasih makan si belok sebenarnya tadi si belok lagi saya mandiin ya teman-teman lagi saya mandiin sambil bersihin kandangnya namun ada ular sawo kopi yang kemarin sempat saya kasihin ke ular yang satunya yang baru namun gak dimakan dan akhirnya saya berikan ke si belok lihat ukuran badan si belok sekarang teman-teman itu jauh lebih besar dari sebelumnya ya ini ular sawo kopinya dapet dari teman-teman katanya masuk ke dalam rumahnya namun ini ukuran si ular sawo kopinya itu sangat kurus mungkin dia kelaparan atau lagi sakit kayaknya badannya sangat kurus teman-teman ular sawo kopinya makasih Terima kasih telah menonton 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 Kita coba bersihin kandangnya dulu Sambil banti alasnya Biarkan dia makan Terima kasih telah menonton Jadi seperti ini ya teman-teman Resikonya ketika kita memelihara Jenis apapun itu kita harus memikirkan Kebersihan kandangnya Yang paling utama itu Makanan-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena kalau kandangnya bersih Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton